Lu gak ada apa-apa karirnya dibandingkan hukum kalau bidang hukum Jadi dari sini aja menilai seseorang itu tau Tabarakallah zih biadihil mulku Wahu ala kulli syai'in qadir Sebesar-besarnya raja pembohong, raja sihir kalian Tidak akan mampu kalian mengalahkan raja saya yaitu Allah SWT Saya miliknya bukan milik siapa-siapa Kita tercipta dari tanah yang sama kembali ke tanah Manusia ini diciptakan dari tanah bukan dari perlian Paham? Setinggi-tingginya kalian belajar hukum Tapi tidak akan mampu kalian membeli orang-orang buat saksi Orang-orang yang dari ciptaan yang maha kuasa untuk mengangkat kebenarannya Tentu jauh berbeda Saya tidak level dengan Widya Widya yang selalu menyebarkan hoax Ujaran kebencian dan menjerang pribadi orang Apa yang bisa kamu kalahkan dari Widya? Saya tanya Karena pola pikir kita Manusia di dunia ini Sudah diberikan porsinya masing-masing sama Allah Boleh kalian lewat di beranda akunnya Ya bisa ngalahin Widya No problem Ya apa yang Widya takutkan? Berawal dari nol seperti isi bensin Itu aja tak masalah Hai guys jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi Apa kabar kalian semua? Semoga sehat lalu dan diberikan Rizki yang berkah Seperti biasa kali ini saya akan mereaksen beberapa video Yaitu video tentang kasus Vina Cirebon Ada pun video yang saya reaksen itu dari Ibu Widya Dan juga beberapa orang Yang ikut andil dalam Membongkar kasus Vina Cirebon Seperti apakah videonya? Yang pertama langsung kita simak bersama-sama Sekarang lah waktunya Kamu jangan berkritik-kritik orang melulu Arahkan ke lembaga yang berwenang Dan gak ada gunanya kau kritik-kritik Hotman Lu gak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman Kalau bidang hukum You are nothing You are nothing Nothing Okay guys Video yang pertama tadi itu dari Hotman Paris Ada pun pernyataan Hotman Paris tersebut Ditujukan kepada Ibu Widya Menurut Hotman Paris Apa yang disampaikan Ibu Widya selama ini Kalau tidak ditujukan kepada lembaga resmi negara Itu tidak ada gunanya Nah itu dia guys Untuk video yang pertama Sekarang kita lanjut ke video yang berikutnya Tentu jauh berbeda Saya tidak level dengan Widya Widya yang selalu menyebarkan hoax Ujaran kebencian dan menyerang pribadi orang Tapi otak itu gak ada yang mampu orang mengalahinya Pola pikir orang itu udah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemampuan seseorang itu udah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi antara kekalahan dan kemenangan Ya hanya Allah yang atur Paham ya Jadi seorang Widya itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Bukan milik pengacara Ya Paham Porsi daya pikir manusia itu udah ditaruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tengkorak kepalanya masing-masing Ya boleh kalian lewat di beranda akunnya Ya bisa ngalahin Widya No problem Ya apa yang Widya takutkan Berawal dari nol seperti isi bensin Itu aja tak masalah Ya kan Apa yang bisa kamu kalahkan dari Widya Saya tanya Ya kan Karena pola pikir kita Karena pola pikir kita Manusia di dunia ini Sudah diberikan porsinya masing-masing sama Allah Ada orang-orang yang menyesatkan Ada pula orang menyembunyikan kebohongan Ada pula diturunkan sama Allah itu Orang yang akan mengungkap kebenarannya Ya Orang mengungkap kebenaran itu pasti banyak musuhnya Ya apalagi di kalangan orang-orang pecinta narkoba Itu satu Pasti takut bro Jenderal pun takut Ya Apabila misalkan jenderal itu Menyimpan Barang-barang tersebut Misalnya Itu ya kan Nah Saya tanya Apa yang kamu takuti dari Widya Saya tanya sekali lagi Apa yang kalian takuti dari Widya Itulah Akun-akun Orang-orang yang seperti ini ya Dari sini aja Kita tahu Paham Akun-akun palsu Kerukurunya Orang yang Setiap saat lab Bicara tentang Widya Ya kan Sekali-kali Aduh argumen Tentang ayat-ayat Al-Quran Iya Dalam surat Yasin Kalau memang anda Contoh kecil Di dalam surat Yasin tersebut Apabila anda Berjanji kepada Allah Maka akan Allah Menaikkan derajat seseorang Melalui janjinya Apabila ada seseorang Yang ingkar akar janjinya Maka Allah Maka Allah akan memusnahkan Suatu saat akan musnah Pembohong Tidak akan Bisa Apa ya Naik derajat Yang ada turun derajatnya Suatu saat Saya ingatkan kembali kalian Seorang pembohong Menutupi Ya kebohongan Kebohongan tersebut Tidak akan bisa Tidak akan bisa Kalian mengalahkan Yang namanya Allah Suatu saat Akan terbongkar Apa bedanya Saya sama kalian Ritual solat kita Aja Karena kita Sama-sama Diciptakan Dari tanah Kembali ke tanah Derajat kita Sama di mata Tuhan Derajat kita Sama di mata Tuhan Ya Saya heran Sama orang Yang sosok Bikin caption Bilang Semoga Widya Banyak Tobatnya Sementara Orang-orang Yang Bayaran-bayaran Pengacara-pengacara Yang membeli Orang-orang Agar Menjadi peranan Seorang Linda Ya kan Linda yang asli Masih berkeliaran Tetap ke mal Tetap pergi Kemana-mana Ya kan Itu Linda yang asli Sebersih-bersihnya Orang membersihkan Tatonya Tidak akan Semulus itu Ya kan Inti dari Permasalahan ini Carilah Seorang aktor Dalam Pembinihan Pina Dan Iki Itu aja Berawal dari mana Saksi-saksi Tersebut Dibeli Pembelian Atas-atas Kebohongan Akan Menjadi Murka Ketika Allah Akan Menunjukkan Kebenaran Tersebut Jadi Jangan Ajarkan Saya Tentang Hijab Ya Lebih Baik Hijabin Dulu Kebohongan Menutupi Kebohongan Berdasarkan Uang Uang Akan Lebih Berharga Seseorang Meskipun Direndah-rendahkan Seorang Yang Bersekolah Tinggi Mengangkat Kebenaran Itu Satu Kebenaran Akan Terkuat Berdasarkan Bantuan Dari Sang Maha Punci Diantara Kita Tidak Ada Bedanya Di Mata Tuhan Tulang Belulang Tetap Adam Ruh Kita Tetap Cahaya Kecuali Kalian Itu Tercipta Dari Tanah Sengketa Mungkin Bisa Jadi Makanya Seorang Widyah Itu Di Mata Kalian Itu Kayaknya Membuat Geram Bilang Menebar Huk Apa Intinya Mereka Bilang Diawali Karena Saya Bongkar Bahwa Aktor Dari Geng Geng Ini Tersebut Pembelian Pembelian Yang Namanya BAP Orang Orang Yang Dekat Dengan Fina Dan Eki Ini Belum Seberapa Saya Bicara Tunggu Aja Konten Konten Saya Berikutnya Belum Seberapa Ini Ya Ini Belum Seberapa Kalau Kalian Bilang Di belakang Saya Ada Bakingan Itu Bakingan Saya Kedua Kiri Dan Kanan Saya Hanya Malaikat Dan Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Tuhanku Yaitu Raja Manusia Allah Subhanahu Wata'ala Itu Ya Jadi Dari Sini Aja Menilai Seseorang Tau Ya Tabarak Allah Zih Biadihil Mulku Wah Wa Ala Kulli Syai'in Qadir Sebesar Besarnya Raja Pembohong Raja Sihir Kalian Tidak Mampu Kalian Mengalahkan Raja Saya Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Saya Miliknya Bukan Milik Siapa-siapa Kita Tercita Dari Tanah Yang Sama Kembali Ke Tanah Manusia Ini Diciptakan Dari Tanah Bukan Dari Perlian Paham? Setinggi-tingginya Kalian Belajar Hukum Tapi Tidak Mampu Kalian Membeli Orang-orang Buat Saksi Orang-orang Yang Dari Ciptaan Yang Maha Kuasa Untuk Mengangkat Kebenarannya Ya Kalau Bisa Mereka Ketemu Sama Widya Supaya Widya Dibungkam Pakai Uang Widya Tidak Tergiur Lebih Baik Widya Mati Tanpa Uang Haram Yang Saya Telan Masuk Ketubuh Saya Ini Ya Jadi Salam Oras Saja Kalau Saya Bos Santai Menanggapi Orang yang Namanya Orang Live Streamingnya Itu Hanya Yang Dibahas Widya Widya Kenapa Dia Tidak Pernah Bahas Tentang Ya Orang DPO Tercatat Tujuh Orang DPO Yang Melakukan Pimpinian Seorang Suaminya Kalau Yang Namanya Aktor Aktor Tentang Pinah Dan Eki Ini Banyak Peranannya Pembelian Saksi Itu Banyak Sekali Apa Kalian Maksud Saya Ini Disuruh Beli Juga Sama Maks Mereka No Way Paham Ya Sampai Disini Salam Waras Ini Baru Salam Waras Buat Kalian Semua Bisa Ngalahin Widya Silahkan Tidak Bisa Kalahin Allah Ya Ingat Itu Saya Ingatkan Sekali Lagi Nah Itu Dia Ya Guys Sangat Diluar Dugaan Ternyata Ibu Widya Yang Biasanya Kita Dengar Dengan Suara Nada Keras Kenceng Banget Menyuarakan Tentang Kebenaran Kasus Pinah Tapi Pada Video Kali Ini Ibu Widya Dengan Nada Lembut Dan Argumen Argumen Yang Mengambil Dari Dalil Dalil Arquan Itu Sangat Dalam Sekali Bisa Sampai Sedalam Itu Sangat Diluar Dugaan Pokoknya Saya Salut Sama Ibu Widya Dan Mari Kita Doakan Semoga Untuk Kasus Dari Pinah Jirebon Ini Bisa Cepat Terungkap Dan Semua orang-orang yang terlibat Dalam Kasus Pinah Ini Yang Masih Dalam Pencarian Dan Yang Belum Terungkap Bisa Cepat Diselesaikan Bisa Ditemukan Orang-orang yang Benar-benar Mencelakai Pinah Dan Mari kita Doakan Juga Semoga Almarhumah Pinah Yang Menidosannya Dan Diterima Disisi oleh Allah Subhanahu Dan Menurut Kalian Untuk Video-video Tadi Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Dari Saya Mohon Undur Diri Ketemu Di Video Berikutnya